selamat menikmati oleh-oleh oleh-oleh ini salah satu gedungnya, ini sudah berdiri megah ini adalah sebuah bukti nyata untuk menciptakan hunian yang layak untuk warga Jakarta so, mari kita review bersama kalau yang di ini namanya menara Kanaya di Cilangkap Jakarta Timur, rasanya kita akan coba eksplor ini di bawah ini ada kayak si toko gitu kalau kita lihat di mana Malaysia ya atau Singapura, di bawah kalau rumah yang bertingkat di bawahnya itu kayak ada kedai gitu loh, kayak ada toko bahkan ada pasar dan sebagainya jadi mungkin masalahnya hampir sama wah ini lift ya ada lift janitor disini ada toilet di fabel ini apa nih ini akses tangga akses tangga di bawah ada toilet juga di bawah itu ada toilet juga nih toilet public gitu ya oh ini ada kantor pengelola disini oh ini parkir parkir-parkir kendaraan nah apa itu people lalu gimana sih cara daftar untuk pemilik si rumah DP 0 rupiah agar bisa memiliki rumah DP 0 rupiah ini tentu syarat-syaratnya harus dipenuhi terlebih dahulu ya nah tapi karena ini jadi teman-teman ya bisa datang langsung kesini tanya pengelola dan sebagainya atau apa namanya download aplikasi namanya sirukim di playstore lalu isi form pendaftaran disitu terus pantau notifikasi status pendaftaran lengkapi berkas KPR pokoknya terus ya pokoknya di aplikasi sirukim itu pokoknya diikuti aja apa namanya langkah-langkahnya yang ada di aplikasi sirukim jadi mudah banget udah digital banget ya jadi enak lah pokoknya kalau mau daftar jadi emang gak perlu datang langsung juga gak apa-apa gitu cukup lihat di video di Aksanation sekarang kita langsung eksplor lagi ini adalah kawasan teras karena ya ada apa aja nih di Selasar Teras ini ada balai warga kalau bisa kita lihat balai warga ya mungkin kayak balai desa ya buat pertemuan gitu terus apa lagi kita coba eksplor eksplor ada musholla disini nih ada musholla wanita terus ada musholla pria musholla pria musholla pria wow baunya baru terus ada tempat wudunya nah terus di teras ini ada apa nih ini ada space buat berdagang positive people jadi kalau dilihat ini ada kayak sekat-sekat ini ada kayak warung sebelas jadi jadi warga si rumah depender rupiah ini juga bisa bikin usaha dong pasnya disini bikin usaha apa ya makanan atau apa dana sebagainya wah keren gak sih keren banget sih jadi mereka ekonominya juga bisa bangkit juga ya maksudnya selain menyewa tapi mereka juga bisa berkembang ekonominya disini waduh lihat ya misalnya buka kede-kede makanan dan sebagainya tuh banyak ada berapa nih ada sekitar 21 kedai atau berapa nih di teras ini juga ada toiletnya disini jadi kalau pembeli ya langsung bisa ke toilet pembeli langsung bisa ke toilet langsung juga kalau perlu toilet kita mau coba melihat di lantai 2 korang kita ngasih di luar ini ini rumah ya terima kasih Terima kasih telah menonton Tergantung lebar dan tipe studio ini adalah contoh penataannya ya Ada kamar mandi, kamar tidur pasti ya, dapur dan ada juga balkoninya Ukurannya 28,8 meter persegi Soal harga cicilan bisa disesuaikan dengan pendapatan Pendapatan maksimal 14,8 juta Artinya penghasilan di bawah itu pasti bisa sangat bisa untuk mencoba membeli rumah DP 0 Nanti rumah DP 0 rupiah ini jadi hak milik Ya Selanjutnya kita akan lanjut ke tipe 2 kamar Ini so unitnya terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu dan dapur Ada balkoninya juga nih harganya sendiri 400 jutaan Ukurannya 34,4 meter persegi sekitar itu Cicilan menyesuaikan pendapatan ya Misalnya nih pendapatan yang bisa beli rumah DP 0 kan maksimal 14,8 juta Jangan kemakan isu gorengan yang sering bilang pendapatannya harus 14 juta Itu pendapatan maksimal ya Itu pendapatan maksimal Pendapatan minimalnya berapa? Paling nggak punya gaji 3 kali lipat dari harga cicilan Misalnya kita mampu bayarnya atau mampu menyicil 1,5 juta per bulan Maka pendapatan kita paling nggak ya 5 jutaan nih per bulan Nah pendapatan ini juga bisa digabung dengan pendapatan suami atau istri Misalnya pendapatan suaminya nggak sampai 5 juta Istrinya bekerja punya pendapatan nah gajinya tuh bisa digabung Jadi ya paling nggak tadi itu 3 kali lipat dari cicilan yang dibayarkan per bulannya Gitu positive people Sampai jumpa Sampai jumpa 14 juta rupiah itu maksimal gitu loh Itu maksimal jadi yang penghasilannya di atas itu nggak boleh Tapi kalau penghasilannya di bawah 14 juta itu boleh Dan salah satu syarat yang pernah gue baca adalah Bukan salah sih perhitungan misalnya Kan cicilan Misalnya cicilan itu ada beberapa kelas ya Maksudnya ada beberapa kategori kita mencicil beberapa tahun dan sebagainya Nah paling nggak penghasilan kita itu 3 kali lipat dari cicilan yang kita bayarkan Misalnya kita nyicilnya per bulan 1.500.000 Maka kita harus memiliki penghasilan paling nggak 4 jutaan atau 5 jutaan gitu Itu tadi Nah ini review soal rumah DP 0 rupiah Gimana tertarik Dan ini aksesnya juga udah mudah gitu kan Di depan ada Mikro Trans Terus nanti juga ada Halta Trans Jakarta Stop Ini rumah DP 0 rupiah Jangan lupa Buat yang belum punya rumah Warga Jakarta boleh dipesan Terima kasih telah menonton